Halo guys, kali ini kita akan membahas motor Vario 125 150 itu roda belakang kita putar suaranya sangat kasar oke langsung aja simak videonya kita buka dulu pulih bagian belakangnya setelah pulihnya terbuka kita putar roda belakangnya suaranya jadi halus guys Oh ternyata di bagian kolahar pulihnya guys yang harus kita ganti udah terlihat rusak oke langsung aja kita buka dulu murpulinya kali ini kita enggak gunain kunci khusus untuk membuka gambar pulih kita gunakan mata obeng untuk membuka ini buat teman-teman yang enggak punya kunci khusus pulih disayah bagikan sedikit ilmunya buat teman-teman semua kolahar yang pertama kali yang harus kita buka itu adalah kolahar bambunya terlebih dahulu bukan kolahar yang atasnya dulu ya guys oke ini dia nya kolahar bambunya yang tadi tampak udah rusak ya guys selanjutnya kita buka selongsong poli atau corong polinya terlebih dahulu oke lalu kita buka pen penahan corong poli yang tadi selongsong polinya itu oke ada tiga pennya yang harus kita buka oke setelah terbuka semua langsung aja kita tarik klip penahan yang ada di dalam polinya ya gunakan tang step ring oke baru kita buka kolahar yang satunya lagi bukanya dari atas ya guys bukan dari bawah oke oke kolaharnya udah tampak rusak langsung aja kita ganti kolahar polinya yang baru untuk lebih awetnya kita buka kita buka karet penahan kolahar polinya ya kita oleskan gemuk atau grease di dalam penabur kolaharnya oke oke kita pasang aja untuk memasang kolahar 6901 itu itu dari bawah pasangnya guys jangan lupa untuk memasang klipnya yang tadi klip atau beating tadi ya pastikan masuknya dengan baik lanjut kita pasang kolahar bambunya pastikan juga masuknya dengan baik ya guys jangan lupa untuk mengoleskan gemuk atau grease nya di bagian kolahar bambunya biar pemakaiannya lebih awet guys biar pemakaiannya lebih awet guys lebih tah nama kita pasang kembali lawan pulinya jangan lupa untuk dilap dulu bagian gemuk atau grease yang menempel tadi lalu kita pasang kembali pen pulinya pen pulinya ada tiga pastikan pemasangannya pas ya guys oke kita lap lagi oleskan oleskan gemuk atau grease di bagian lubang pen pulinya ya guys supaya putaran pulinya lebih lancar lalu kita pasang selongsong poli atau jarong polinya kita lap kembali oke kita pasang bear poli kita pasang kampas pulinya untuk pemasangan murnya itu harus kita tekan kencang ya guys bantu dengan kaki kita putar murnya perlahan oke lalu kita gunakan mata obeng lagi untuk menguncinya pastikan terkunci dengan kuat dan kencang ya guys oke lalu kita semprot debu yang menempel di blok cpt-nya untuk menghilangkan debu-debu yang menempel lanjut lanjut lagi kita amplas mangkok poli dan kampas polinya supaya lebih enak dalam pemakaiannya nanti guys biar gak ada getar biar gak ada getar pada saat kita gas awal nanti kita putar rodanya guys suaranya lebih halus sangat berbeda dari yang awal tadi suaranya sangat kasar guys langsung aja kita kunci lagi poli poli bagian belakangnya pastikan murnya terkunci dengan kencang ya guys oke kita tes kembali menggunakan motor tampak suaranya udah lebih halus ya guys oke sekian tutorial dari saya cara mengatasi motor vario 75 atau 750 ini kasar di bagian roda pasang depan terima kasih 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 terima kasih